Selamat datang di Kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai Masukan Luaran, Input-Output. Kecepatan perprosesan atau eksekusi program ditentukan terutama oleh kemampuan operasi input-output untuk mengimbangi prosesor. Kecepatan prosesor itu sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan perangkat input-output. Model dasarnya seperti ini. Masukkan proses luaran atau input-proses output. Model IPO, model yang sangat umum untuk memodelkan komputer. Ada beberapa persyaratan untuk perangkat input-output. Ada cara untuk mengalamati perangkat peripheral yang berbeda. Jadi, tiap perangkat mempunyai alamat masing-masing. Cara untuk perangkat peripheral untuk memulai komunikasi dengan CPU. Cara yang efisien untuk men-transfer data secara langsung antara I.O. dan memori untuk transfer data besar. Karena I.O. melalui CPU hanya cocok untuk perangkat lambat dan transfer word individual. Bus yang menghubungkan perangkat I.O. kecepatan tinggi dengan komputer harus mendukung kecepatan transfer data yang tinggi. Cara untuk menangani perangkat dengan persyaratan kontrol yang sangat berbeda. Cara muka I.O. diperlukan karena format berbeda dibutuhkan oleh perangkat. Setiap perangkat membutuhkan format yang berbeda. Misalnya perangkat keyboard dengan perangkat mouse tentunya formatnya berbeda. Beda pula dengan perangkat printer, perangkat monitor. Ya, formatnya berbeda-beda. Ketidak cocokan dalam kecepatan antara perangkat dan CPU membuat sinkronisasi menjadi sulit. Ya, setiap perangkat punya kecepatan yang berbeda-beda pula. Sehingga sinkronisasinya juga sulit. Maka membutuhkan antara muka I.O. Ya, datanya bisa bersifat burst atau semburan. Banyak data sekaligus. Atau bersifat streaming, aliran. Jadi datanya mengalir. Ya, kalau yang bersifat burst itu data datang dalam jumlah yang besar sekaligus. Kalau yang streaming, sedikit-sedikit mengalir secara mengalir datanya. Peseratan kontrol perangkat yang akan menghabiskan terlalu banyak waktu CPU. Ya, maka membutuhkan antara muka I.O. Supaya tidak banyak butuh waktu CPU. Contoh perangkat I.O. Ada keyboard, mouse, voice, sound, scanner, printer, flash drive, USB, wireless LAN, LAN, grafik, display, optical disk, magnetic tip, magnetic disk. Tipenya ada input atau output, ada storage, kecepatannya beda-beda berbagai macam. Terus kemudian ada yang datanya per karakter. Ada yang per block burst. Atau steady. Steady itu yang aliran. Nih, konfigurasi input-output yang sederhana ya. Jadi CPU, ada modul I.O. Terus ada perangkat I.O. Jadi CPU tidak mengendalikan langsung perangkat I.O. tapi melalui modul I.O. Ini yang lebih kompleks. Ya, jadi dari CPU itu ada dua jalur ya. Jalur data dan jalur alamat. Jalur data dan jalur alamat. Nah, untuk mengakses I.O. Ya, ada tiga teknik ya. Ada yang terprogram. Terprogram itu berarti dikontrol oleh CPU. Ada yang berbasis interrupt. Ya, jadi yang kalau yang berbasis interrupt berarti yang mengontrol adalah perangkat. Nah, perangkatnya. Dan ada yang menggunakan direct memory access. Nah, kalau direct memory access ini tanpa melalui CPU. Jadi kalau yang dua sebelumnya itu melalui CPU. Kalau yang direct memory access tanpa melalui CPU. Untuk I.O. terprogram. Register data dan alamat I.O. ada di CPU. Jadi transfernya satu word per instruksi I.O. Satu word itu kalau CPU modern bisa 32-bit atau 64-bit. Kalau CPU yang lama 8-bit atau 16-bit. Bayangkan kalau kita ingin transfer 1GB data. Dan tentu punya, butuh instruksi yang banyak sekali. Again, informasi alamat untuk setiap perangkat I.O. Jadi setiap perangkat I.O. punya alamat sendiri-sendiri. Ya, ada 100 perangkat jadi butuh 100 alamat juga. Kemampuan I.O. little man computer untuk 100 perangkat. Siklus instruksi VAT execute penuh. Ya, jadi satu instruksi itu satu VAT execute penuh. Penggunaan utama ini kalau yang I.O. terprogram itu untuk keyboard. Untuk komunikasi dengan modul I.O. Ya, komunikasi dengan modulnya ya. Jadi bukan perangkatnya langsung. Dan interrupt atau interupsi ya. Itu sinyal yang menyebabkan CPU mengubah aliran normal pelaksanaan instruksi. Ya, jadi ada interrupt itu kalau kita ikuti rapat di PRMPR itu ya. Kadang-kadang kan ada yang menginterupsi gitu ya. Nah, ketika menginterupsi, kemudian Umi sediang menghentikan sementara. Sedangnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang menginterupsi tadi. Nah, interrupt ini di sini sama ya. Ketika ada interrupt, maka CPU akan menghentikan sementara program yang sedang berjalan. Jadi aliran instruksinya diubah. Nah, fungsinya di sini adalah membebaskan CPU dari menunggu suatu kejadian. Jadi CPU nggak perlu menunggu kejadian. Kalau ada kejadian, akan ada pemberitahuan. Ya, akan ada pemberitahuan. Memberikan kontrol untuk inisiasi I.O. eksternal. Jadi I.O. eksternal bisa memberitahu CPU kapan dia ingin melakukan sesuatu gitu ya. Contoh ada masukan tak terduga, ada situasi abnormal, ada instruksi ilegal, terus kemudian untuk multitasking dan multiprocessing ya. Untuk perpindahan program yang akan dijalankan. Ya, untuk terminologi interrupt atau istilah-istilah dalam interrupt, ada jalur interrupt. Jadi ada satu atau lebih jalur, khusus ke CPU ya. Setiap interrupt punya jalur sendiri-sendiri. Dan ada interrupt handler, penanganan interrupt. Itu adalah program yang melayani interrupt, atau juga disebut sebagai interrupt routine atau device driver. Konteks, simpan isi register dari program yang berjalan sebelum kontrol ditransfer ke pengendali interupsi. Dan memperolehkan program untuk melanjutkan tepat di tempat yang ditinggalkan ketika kontrol kembali ke program yang terputus. Jadi programnya seakan-akan berjalan dengan normal, tanpa terputus dari sisi user. walaupun sebetulnya ada interupsi tadi. Penggunaan internet, yaitu memberitahu bahwa peristiwa external telah terjadi. Jadi secara waktu nyata atau sensitif waktu. Jadi kalau 99 tepat ya, 99 tepat ya, tidak boleh lebih dari 1 detik atau kurang dari 1 detik. Jadi untuk pemberitahuan ya, sinyal selesai, sinyal ready atau buffer penuh. Ya untuk alokasi waktu CPU. Jadi untuk multitasking atau multiprocessing, akan bergantian. Maka ketika waktu CPU-nya sudah habis, digunakan interrupt untuk menghentikannya. Menunjukkan peristiwa abnormal, ada pembelitan atau pembelian dari CPU. Kalau ada operasi yang ilegal, ada kesalahan perangkat keras. Ada juga interrupt perangkat lunak. Perangkat lunak berarti interrupt yang diprogram oleh user. ya untuk menangani interrupt. Nah interrupt dengan prioritas lebih rendah akan ditahan. Sampai interrupt dengan prioritas yang lebih tinggi, selesai. Kemudian, tanggungkan program yang sedang berjalan, berlangsung. Ya tahan. Programnya ditahan, disimpan konteks, termasuk instruksi terakhir yang dikursi, dan nilai data diregister, disimpan di memori. dan lompat ke program perlanganan interrupt. Ketika program perlanganan interrupt selesai, maka tadi yang disimpan di memori, dikembalikan ke tempat yang semula. Terus programnya dijalankan lagi, diteruskan lagi. Untuk permusiasan interrupt, ada dua macam ya. Ada vektor interrupt, dan ada polling. Vektor interrupt itu menggunakan alamat. Ya jadi, ada alamat perangkat interrupt di dalam interrupt. Jadi ketika ada interrupt, CPU langsung tahu, ini yang menginterupsi perangkat yang mana, karena ada alamatnya di situ. Ini membutuhkan perangkat keras tambahan untuk diterapkan. Dan ada batasan ya, jumlah alamat pada setiap CPU. Masing-masing CPU punya batasan jumlah interrupt. yang kedua polling. Polling, ketika ada interrupt, tidak ada alamatnya. Jadi, CPU akan menanyai satu persatu perangkat, tadi yang menginterupsi siapa. Baru ketahuan, oh perangkat ini yang menginterupsi, setelah ditanyai satu-satu. Ini intrusi umum digunakan bersama oleh semua perangkat. Jadi, kalau dari sisi kecepatan, vector interrupt jelas lebih cepat ya, karena ketika ada interupsi, CPU langsung tahu perangkat mana yang menginterupsi. Kalau polling kan, CPU harus tanyai dulu, tadi yang menginterupsi yang mana. Tetapi, karena kebutuhan hardware saat ini, maka yang metode, yang polling ini, yang banyak digunakan saat ini, dibandingkan vector interrupt. Kalau yang vector interrupt itu, setiap perangkat biasanya punya nomor sendiri, nomor interrupt sendiri sendiri. Sehingga, mempersulit kalau ada banyak perangkat yang terkoneksi. Misalnya aja ya, land card gitu ya, untuk koneksi ke, local area network atau local LAN gitu ya. Satu port LAN butuhkan satu interrupt sendiri. Jadi kalau di server yang butuh banyak port LAN ya, dia butuh banyak nomor interrupt ya. Padahal, biasanya yang di perangkatnya itu hanya mendukung untuk dua interrupt saja. Misalnya seperti itu. Maka ya cuma dua perangkat saja yang bisa digunakan. Tidak bisa lebih dari dua. Ya dengan polling ini, maka bisa banyak perangkat sekaligus. Ya contoh lain misalnya kalau monitor misalnya. Kalau dulu monitor itu berarti untuk tampilan, ya untuk display. Untuk display itu, hanya ada satu interrupt yang disediakan. Sehingga, satu CPU, satu monitor. Kalau ada lebih dari satu monitor, ya bisa dengan cara men-split. Jadi tampilannya sama. Tapi, kalau sekarang ini kita bisa menggunakan banyak monitor ya. tergantung output monitornya ada berapa. Karena dengan menggunakan polling, tidak butuh nomor interrupt. Nah dan yang, metode yang ketiga itu direct memory access. Ini kelebihannya adalah bisa men-transport blok data yang besar, karena tidak melalui CPU. Ya transfernya langsung ke dan dari memory. Jadi, ketika transfer blok data yang besar, instruksinya, instruksi, cukup satu instruksi saja. Jadi, satu gigabyte, tadi misalnya itu ya, instruksinya tidak perlu banyak sekali. CPU tidak terlibat aktif dalam transport itu sendiri. Jadi, dia cuma ngasih instruksi ke DMA ini. Nah, kemudian DMA yang melakukan tugas-tugas selanjutnya. Kondisi yang diperlukan untuk DMA ya, antar muka IO dan memulai harus terhubung. Modul IO harus mampu membaca dan menulis ke memory, dan konflik antara CPU dan modul IO harus dihindari. Interrupt diperlukan untuk tanda selesai. Jadi, CPU tidak perlu bertanya ke DMA, kapan selesainya, itu sudah selesai belum. Dia bisa mengejarkan hal-hal yang lain. Nah, nanti kalau sudah selesai, akan ada interrupt yang memberitahu CPU bahwa operasinya sudah selesai. Nah, perangkat komputer modern umumnya sudah menggunakan DMA ini. Nah, kalau CPU modern biasanya digunakan untuk multitasking ya, sehingga ketika ada operasi IO yang besar atau lama gitu ya, CPU-nya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Instruksi DMA, program aplikasi meminta layanan IO dari sistem operasi. Instruksi IO terprogram dengan hak yang sesuai kalau jadi sistem operasi modern itu, tidak semua program bisa melakukan akses IO. hanya instruksi yang punya hak saja yang boleh akses. Untuk memulai DMA, IO terprogram digunakan untuk mengirim informasi berikut. Yang pertama, lokasi data pada perangkat IO. Yang kedua, lokasi awal di memory. Yang ketiga, ukuran bloknya. Dan yang keempat, instruksinya sendiri, atau membaca atau menulis read atau write. Nah, kemudian DMA akan meng-interrupt ke CPU saat selesai, operasinya selesai. Model IO mempunyai fungsi untuk mengenali pesan dari perangkat yang dialamatkan padanya, dan menerima perintah dari CPU. Jadi, dengan model IO ini, CPU cuma memberikan alamat saja. Alamatnya dan instruksi. Instruksinya baca atau tulis. Dan, kalau baca berarti ya, akan diambil data dari alamat tersebut. Kalau tulis berarti ya, data pada register akan dituliskan ke alamat tersebut. Menyediakan buffer, di mana data dari memory dapat disimpan hingga dapat ditransfer ke perangkat. Buffer ini berfungsi untuk mempercepat baca tulisnya, karena perangkat IO biasanya jauh lebih lambat dibandingkan CPU. Jadi, buffer itu sebagai perantara, supaya baca tulisnya jadi lebih cepat. Menyediakan register dan kontrol ini diperlukan untuk melakukan transfer memory langsung. Jadi, untuk DMA, mengendalikan perangkat secara fisik. Jadi, kalau perangkatnya butuh kendali fisik, nanti itu tugasnya modul IO, bukan tugasnya CPU. Seperti, kalau harddisk, harddisk itu kan ada operasi fisiknya. Jadi, baca pada sektor tertentu, pada silinder tertentu, menggerakkan head pembacanya ke sektor tertentu, atau silinder tertentu, itu tugasnya modul IO, bukan dari CPU. dan menyalin data dari buffer ke perangkat, atau dari CPU ke buffer. Terus, terakhir berkomunikasi dengan CPU. Demikian untuk materi masukan keluaran atau input output pada hari ini. Jika ada yang belum jelas, ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.